Halo saudara apa kabar? Masih dalam keadaan sehat itu harapan kita semua Ya, bicara kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kesehatan batin Salah satu hal penting di dalamnya ada kata katarsis Katalisator, saluran Apa sih istilahnya ya? Jadi seperti alat masak yang terbuat dari logam Agar panasnya tidak menyakiti tangan saudara Maka diberi sebuah katalisator Biasanya bahan plastik atau kayu Yang membuat panasnya jadi ya bukan cuma berkurang ya Bahkan bisa tidak terasa panas sama sekali Nah itu katalisator Pikiran kita juga perlu katalisator Katarsis Sehingga jika ada rasa tidak menyenangkan, ada rasa sakit hati Ada rasa kecewa, ada beban Kita bisa salurkan Lewat katalisator itu Sehingga efek negatifnya berkurang Bahkan syukur-syukur bisa hilang Dan saudara Forget it Melupakan Persoalan itu Pulih Menjadi pulih Sehat kembali Menjadi Fit secara Sikis Dalam hati dan pikiran saudara Kisah-kisah di dalam Alkitab Menceritakan tentang Orang-orang yang Menggunakan katalisator Ketika menghadapi pergumulan Saya dulu pernah Menyampaikan tentang Daud yang pandai bermain musik Itu seringkali menghibur Saul Yang stres Nah Saul Terhibur senang Happy Ketika mendengar musik Dari Daud Nah Itulah proses Katalisasi Dimana Stresnya Saul Berkurang Persoalan pikirannya berkurang Karena mendengarkan musik Musik Salah satu Katalisator Saya juga pernah menyampaikan pada saudara Saya bisa mendengarkan musik Dikala sunyi Sepi Malam hari Untuk menolong Memudahkan Tertidur Misalkan Nah Apa katalisator saudara? Beda-beda Tuhan Yesus Misalkan Dia menyendiri Mencari tempat yang sunyi Kemudian Berdoa Menata batin Menata pikirannya Berkomunikasi Dengan alam Dengan Allah Jadi Kemanusiaannya Insaninya Berkomunikasi dengan yang ilahi Maka memberikan Damai sejahtera Jadi Semua orang Perlu Katalisator Ada musik Ada membaca Nonton film Memancing Memasak Nah Kadang-kadang Memasak adalah sebuah Katarsis yang baik Susara Tapi hati-hati Harus dipilih Dengan tepat Jangan Salah Memilih Katalisator itu Karena Bisa-bisa Dia Malah menjadi Masalah baru Buat susara Dan itu yang Sering menjadi Persoalan dalam Hidupan ini Awalnya Mencari Ketenangan Ketempat-tempat Hiburan Klub malam Diskotik Tapi akhirnya Nambah masalah baru Coba-coba Pakai narkoba Awalnya Untuk menolong Stres Tapi akhirnya Kecanduan Dan Menjadi masalah baru Nah Memang harus dicari Mau tidak mau Sudara harus mencari Katalisator itu Jadi Semacam Mengalihkan energi Ya Beberapa Memilih Gym Olahraga Dan itu Katalisator yang Baik kan Tubuh jadi Sehat Pikiran jadi Tenang Dan Sudara bisa Melanjutkan Kehidupan Susara masing-masing Cari Katalisator Susara masing-masing Dan Katalisator Terhebat Adalah Tuhan kita Sudara Datanglah Kepada dia Dalam Ketenangan Batin Sudara Dalam Keheningan Sudara Secara Pribadi Sampaikan Segala Pikiran Pergumulan Khawatiran Sudara Ketakutan Sudara Dan Tuhan Akan memberikan Pertolongan Melalui roh kudusnya Dan Semua orang Harus Memiliki Sarana Untuk Mengkatarsis Persoalannya Masing-masing Menyalurkan Persoalannya Masing-masing Untuk Diubah Menjadi Hal yang Positif Dan Kiranya Sudara Segera Bisa Menemukan Katalisator Sudara Sendiri Karena Setiap Orang Berbeda Masih Bersama Dengan Saya Pendeta Yudi Dalam Renungan Emas Esok Masih Ada Solusi